audiometri okupasi definisi audiometri suatu prosedur pemeriksaan dengan menggunakan alat audiometri yang bertujuan untuk mengetahui tingkat atau ambang batas pendengaran seseorang dan jenis gangguannya audiometri pada pekerja untuk screening untuk screening program penjagaan, monitoring diagnostik, deteksi dini atau indikator awal dan yang kelainan layakan kerja, perhitungan kecacatan, kemenuhan aspek legal atau regulasi waktunya adalah prakerja pra penempatan kerja dengan pajanan bising tahunan pindah kerja dari area bising atau pensiun atau PHK tahapan itu dari persiapan prosedur, pasien, alat, dan ruangan pemeriksaan pemeriksaan itu adalah teknis pelaksanaan dan menilai hasil pas pemeriksaan dengan interpretasi hasil dan interpretasi hasil berbasis okupasi persiapan teknisi teknisi harus bersertifikasi mengerti dan terlatih terhadap teknis prosedur dan tujuan pemeriksaan dapat menilai hasil pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan yang adekuat untuk informasi klinik yang berguna persiapan pasien bebas, bising, minimal 14 jam belum pemeriksaan mendapat penjelasan mengenai tijuan dan prosedur pemeriksaan pemeriksaan anamnesis terinci kondisi kesehatan kejala, kinesis, gangguan keseimbangan riwayat kesehatan sebelumnya termasuk penggunaan obat ototoksik riwayat penyakit pada keluarga riwayat pekerjaan riwayat pajanan bising riwayat trauma pemeriksaan fisik pemeriksaan dengan otoskop benda asing, serumen, atau cairan yang menyumbat kondisi liang teringat kondisi membran timpani tes Garputala dengan Rina, Weber, Swabat, dan tes Bing kemudian pemeriksaan keseimbangan persiapan alat dan ruangan alat audiometri terkalibrasi headset, bone set kabel-kabel dalam keadaan baik boot terkalibrasi pemeriksaan dilakukan di ruang kedat suara atau soundboot dilakukan pada tingkat kebisingan latar belakang rendah kurang dari 40 decibel background noise diukur dengan obat agar diketahui tingkat kebisingan latar pada setiap frekuensi jadi ada sound level untuk 40 decibel untuk 5000 hertz 40 decibel itu 1000 hertz 47 decibel 2000 hertz 67 decibel 4000 hertz dan 62 decibel 8000 hertz jadi berbanding lurus ya antara frekuensi dan decibel ya kalibrasi internal dengan penyencekan fungsi setiap hari secara visual cek kabel dan peralatan dengarkan apakah bunyi anda dengung uji coba pada orang normal yang sudah diketahui audiogramnya kalibrasi eksternal dengan setiap tahun oleh kementerian kesehatan RI Direkturat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Lembaga Kalibrasi Eksternal Tersertifikasi Pemeriksaan dengan 6 komponen utama audio meter amplifier untuk penguat output dari tape recorder attenuator untuk memilih intensitas oscilator untuk memilih frekuensi interruptor untuk memberikan stimulus kepada pasien masking untuk memberikan suara disease apabila ada game earphone dan vibrator air connection threshold instruksikan kepada pasien untuk menekan tombol patient response jika mendengar suara pada headset pasang headset pada pasien dengan posisi yang benar nada harus diberikan selama 1-3 detik selang nada diberikan seri acak dimulai pada telinga yang lebih baik dimulai dari frekuensi 1000 Hz 500 Hz 1000 Hz sampai dengan 8000 Hz lalu 1000 Hz sampai 250 Hz pada amplitude 40 dB gunakan rumpus turun 15 dB naik 15 dB ambang terendah dua respons dari tiga perangsangan modified reaction Westlake tidak ada favorisaan air conduction didapatkan satu atau lebih frekuensi dengan ambang dengar lebih dari 25 dB maka lakukan hantaran tulang stop note ratio yes upper limit of audio meter increase tone respawn start present tone respawn turun kelima belas turun kelima belas turun kelima belas jika tidak respawn baru naikkan ini kurang lebih algoritmanya bone conduction threshold diperiksa bila ditemukan ambang pendengaran pada hantaran udara di atas normal pemeriksaan dilakukan dengan memasang bone conductor pada turun mastoid di belakang telinga pasien yang akan diukur perasaan pemeriksaan sama dengan air conduction post pemeriksaan dalam hasil pemeriksaan harus mencekup audiogram level ambang dengar hearing threshold level masing-masing telinga ac vis ataupun keduanya dan interpretasi ini ada kode ya untuk kanan itu merah seperti contoh ini kanan merah kiri warna biru lalu ac itu dengan bulat untuk kanan dan kiri silang dengan masking diubah jadi segitiga dan persegi lalu kalau bc itu kurang dari dan lebih dari dengan masking menjadi prosiko abang dengar itu rata di frekuensi 600-1200-2400Hz pemeriksaan isu 253 termenangker trans nomor 25 tahun 2008 2300-4000Hz osha 1200-3000 dan 309 amat lalu interpretasi derajat tuli yang kita pakai termenangker normal saus toku kurang dari sepat dengan 25 normal 25 supaya tuli ringan 40-55 sedang 50-70 sedang berat 70-90 berat lebih dari 90 total audiogram normal ambang dengar AC kurang dari 25 decibel ini contohnya ini kalau itu di konduktif ambang AC lebih dari 25 ini AC tapi BC normal kurang dari 25 bila ambang BC lebih baik atau lebih pekat dari AC ada gap lebih dari 10 decibel seperti contoh kasus ini 20 decibel kalau tulis sensorin neural ambang dengar AC dan BC lebih dari 25 decibel ini contohnya bila ambang BC sama dengan AC kalau campuran itu nyikah ambang AC dan BC lebih dari 25 di ambang BC masih lebih baik atau lebih pekat dari AC ada gap lebih dari 10 decibel jadi yang terlebih konduktif itu gangguan antaran suara telinga luar telinga tengah serumen pop OE OMA dan OMSK terlebih sensorin neural itu gangguan antaran suara telinga dalam kelainan di cochlear nervus 8 atau pusat pendengaran terlebih campuran itu kombinasi konduktif plus sensorin neural infeksi telinga tengah plus tumor nervus 8 penelhatian interpretasi audiogram contohnya ini ini termasuk normal ya yang kurang dari 25 yang kanan tapi yang kiri ini ada gangguan tipe konduktif yang kanan AC ada lebih dari 25 kalau di cek tulangnya ternyata tulangnya BC masih normal peningkatan ambang sebuah frekuensi nah kalau ini ada ACnya lebih dari 25 jadi 3000 4000 6000 dan 8000 untuk telinga kanan lalu BCnya ada peningkatan juga untuk ditelinga BCnya 4000 6000 jadi konduktif derajat ringan yang kanan yang kiri ini 60 ini jauh ACnya meningkat BC juga meningkat jadi konduktif derajat ringan ini saya harus Tuku yang kadang 3000 4500 dan 8000 kalau ini ada terjadi 4 tingkatan lebih dari 25 ACnya tapi juga di 1000 dan 2000 lebih dari 25 maka sensorineural derajat ringan yang kanan untuk BCnya konduktif ya beda 25 dan ya begitu untuk AC dan BC ini kalau kanan pada semua frekuensi antara kiri pada 750 1.100 2.300 3.600 dan 8.000 dengan 4 ini contoh 1.200 ambang dengar hanya peningkatan aman besar ini yang kanan antara yang kiri itu tipe konduktif derajat sedang semua frekuensi meningkat lebih dari 25 oke nomor 5 ini beretaki ya tipe campuran derajat ringan yang kanan ini tipe campuran ada gap lebih dari 10 15 250 3.400 6.400 4.400 4.400 seharian sedang merat jadi ini semua frekuensi ya jadi interpretasi audiometri okupasi secara ada baseline data kalau kita tahu dengan metode NIOS atau OSHA nah yang signifikan threshold shift STS peningkatan intensitas lebih dari sama dengan 15 decibel pada salah satu frekuensi 0,51234 dan 6 kHz dari audiogram terhadap baseline ya confirm FTS periksaan audiometri ulang dalam waktu 30 hari ke depan bersuspek akibat kerja kalau OSHA itu standard threshold shift STS serah rata peningkatan ambang dengan frekuensi 234 kHz dari audiogram baseline terhadap annual sebesar lebih dari semenang 10 decibel juga STS positif periksaan audiometri ulang rata peningkatan ambang dengar pada frekuensi 234 kHz lebih dari semenang 10 decibel rata ambang dengar pada frekuensi 234 kHz lebih dari semenang 25 decibel berhubungan dengan pekerjaan recordable hearing loss berhubungan kemudian evaluasi antara tulang di non-splains dan okupasi kriteria NHL mengacu 2012 karakteristik klinik selalu sensor dinaural hampir sekalig bilateral risiko meningkat dengan pajanan bising dari 85 decibel pajanan bising sepanjang waktu kerja bertahun-tahun meningkat pada pajanan yang interrupted hilangnya pendengaran terjadi paling cepat waktu 10-15 tahun pertama kemudian melambat setelah PTS terjadi 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 atau terpatinitus terkristik audiometri tanda awal takik pada NHL di frekuensi 3000-4000 atau 6000 Hz dan 3.000-8.000 okasi-pasi takik tergantung frekuensi merusak dan ukuran saluran telinga early itu ambang pendengaran frekuensi rendah 500-300 2000 lebih baik dibanding frekuensi tinggi di 80 Hz lebih baik dibanding bagian rendah takik terandah takik ada press bicosis down slopping pattern tidak recovery di 80 Hz yang guan ambang dengar pada frekuensi tinggi biasanya kurang dari 40 decibel dan frekuensi rendah biasanya kurang dari 40 decibel berkata